Intro Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputanam Daerah Jawa Timur bersama saya, Imam Fawait Saudara tebing setinggi 100 meter di daerah tabang pasir aliran sungai Besubang di Lumajang, Longsor Akibatnya dua korban ditemukan tewas dan dua penabang pasir tertimbul Longsor masih dicari Selain itu dua truk pasir juga tertimbun tanah Tebing setinggi 100 meter di kawasan tambang pasir aliran sungai Besubang, Desa Pronojiwo, Lumajang, Selasa Petang, Longsor Akibatnya empat orang penabang pasir tertimbun material Longsor, selain itu dua truk pasir juga tertimbun Menurut saksi pekerja tambang, awalnya ia mendengar suara gemuruh, diduga berasal dari Gunung Semeru Namun ternyata terjadi longsor di tebing kawasan tambang pasir tempat ia bekerja Waktu ya enak-enak kerja mas ya, kerja ya enak, kaya hari-hari biasa terdengar suara dentumai Perkiraan ya suara gunung ternyata dilihat ya ini longsoran Setahu bapak sini memang lokasi tambang pak ya yang di Longsoran ini pak Ada berapa orang terakhir bapak melihat pas lewat atau gimana? Kok sampai sini mas, saya kerja di bawah sana kok Tapi perkiraan sini sampai dua, tiga atau lebih dari sepuluh orang? Iya, yang pasti ini teman saya disini, ini dua orang Untuk yang lain sana, dua truk sana itu ya yang satunya katanya supirnya itu selam Sejumlah alat berat milik penambang pasir dan pemerintah dikerahkan untuk mencari empat korban Setelah upaya pencarian tim gabungan BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat Akhirnya berhasil menemukan satu korban longsor Akibat longsor, dua korban tewas Korban tewas pertama bernama Kusnadi berumur 43 tahun, warga desa Pronojiwo, Lumajang Ditemukan tidak bernyawa, dekat truk pasir yang terpendam material longsoran Sedangkan korban tewas kedua bernama Dwi Suprapto Ditemukan 20 meter dari lokasi akhir sebelum longsor Dari kejadian, setelah dilakukan pencarian baru ketemu satu korban atas nama Kusnadi Harusan ditemukan sudah meninggal dunia Sekarang posisinya dibawa ke Bukesmas untuk dilakukan visu keluar Lokasi ditemukannya di sebelah mana? Lokasi ditemukan di tempat di tengah sungai Ketika korban tertimbun tanah longsoran Korban warga mana? Korban warga tulung agungan Hingga Rabu sore dua penambang lain yang tertimbun longsor masih dicari Nur Salim melaporkan dari Lumajang Saudara pendaftaran peserta didik baru atau PPDB daring di Kediri Jawa Timur mengalami kendala sinyal Akibatnya orang tua terpaksa berbondong-bondong datang ke sekolah Penerimaan peserta didik baru PPDB yang dilakukan daring di SMP 4 Kediri justru mengalami kendala sinyal Sehingga orang tua siswa kesulitan untuk mendaftarkan anaknya secara mandiri Orang tua siswa terpaksa datang ke sekolahan untuk mendaftarkan anaknya dengan meminta bantuan operator melalui jalur karakteristik Untuk mendaftar melalui jalur daring Orang tua siswa datang ke sekolah membawa persaratan seperti kartu keluarga, nilai rapor, sertifikat nilai untuk di-scan dan di-upload PPDB melalui online ini cukup memudahkan atau malah gimana? Ya memudahkan, karena kita juga akhirnya bisa semuanya masuk untuk syarat-syarat yang langsung, yang asli sudah bisa dimasukkan di-scan Untuk mendaftaran, karena kami kan terkendala juga ada kegiatan latihan Jadi kita nyaris yang jalur karakteristik Karena pada saat kita di tempat latihan, tidak bisa mengurus setiap hari ini karena dari sana harus di-canggung Setelah kita mengurus anak sekolah ini, kita kembali lagi ke tempat latihan Kepala Sekolah SMP Negeri Empat Kediri Yayuk Sadiastutim Cahyaningsi Pihaknya menyediakan bantuan operator di sekolah agar mempermudah para orang tua siswa yang kesulitan mendaftarkan anaknya BPDB pelaksanaan untuk yang hari ini mulai kemarin itu adalah BPDB jalur prestasi karakteristik Dimana peserta didik bisa mendaftar secara online dari rumah atau dari mana pun Tetapi khusus untuk SMP 4 dan tentunya juga sekolah SMP yang lain Itu ada tempat di sekolah masing-masing untuk melayani bagi calon peserta didik atau bagi pendaftar Yang tidak bisa melakukan daftar online di rumah atau mungkin juga kekurang pahaman dari orang tua atau peserta didik Jadi tiap sekolah juga akan melayani dan membantu pendaftaran secara online dengan gratis tanpa biaya BPDB jalur karakteristik di kota Kediri dimulai selama 3 hari mulai Rabu hingga Jumat Ada 3 jalur BPDB diantaranya perpindahan orang tua, kemitraan, prestasi, prestasi karakteristik dan jalur zonasi Dan Sukendro melaporkan dari Kediri Saudara polisi menetapkan 11 pelaku kasus pengeroyokan, penganiayaan dan perusahaan yang mengakibatkan 7 korban terluka dan rusaknya sejumlah warung di Madiun Dua tersangka ditahan oleh polisi sedangkan 9 lainnya hanya dikenakan wajib lapor karena masih di bawah umur Dua dari 11 pelaku pengeroyokan dan perusahaan di bekuk polisi Para pelaku terbukti menganiaya hingga 7 korban terluka dan merusak sejumlah warung di Madiun pada Minggu 19 Mei lalu Dua tersangka adalah Roy berusia 22 tahun, warga desa Karangsono, Kecamatan Kewadungan Ngawi Dan Febri berusia 19 tahun, warga Kecamatan Taman, Madiun Kota Dalam pemeriksaan polisi, Febri berperan menganiaya para korban di Jalan Pus Powarno, Kecamatan Mangu, Harjo Dan Roy terbukti merusak kios di Jalan Kalasan, Madiun Kota Sedangkan 9 tersangka lainnya tidak dilakukan penahanan karena masih di bawah umur Namun mereka wajib lapor dua kali seminggu di hari Senin dan Kamis Para pelaku adalah komplotan gangster sakura yang beraksi dalam kondisi terpengaruh minuman keras Usai menggelar pesta miras di sebuah cafe di Madiun Untuk pengusahanya sendiri sudah dijadikan terasa kan ya? Dalam hal ini dalam pelanggungan, mungkin masih tidak ada lagi Kita menyediakan tempat dan mereka juga dalam hal ini Sudah menyangka bahwa perbiakan tersebut dari komunitas itu Bahwa sampai kepada ada perbiakan minuman keras Polisi masih terus mengembangkan kasus ini Dengan memeriksa pengelola cafe yang dijadikan tempat kumpul dan pesta miras para tersangka Dirgo Syono melaporkan dari Madiun Saudara memanfaatkan limbah tongkol jagung, seorang ibu rumah tangga di Jember Sukses membudidayakan jamur organik dengan media tongkol atau bonggol jagung Selain jadi usaha sampingan untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga Momen panin jamur mungil itu juga menciptakan keseruan bagi para pembeli Di sela-sela kesibukannya mengurus keluarga, ibu rumah tangga berusia 40 tahun ini Tampak sibuk merawat tanaman jamur organik di halaman rumahnya Bukan jamur biasa, sebab selain organik, jamur ini juga dikembangkan dari media tongkol jagung Ya, limbah tongkol atau bonggol jagung yang selama ini hanya dipakai untuk kayu bakar atau dibuang percuma Ternyata bisa dimanfaatkan sebagai media budidaya jamur Selain lebih sehat, rasa dan tekstur jamur mungil seukuran ibu jari ini juga lebih kenyal Sehingga banyak diburu warga Menariknya, pembeli juga bisa memanen sendiri jamur yang diinginkan Sehingga jadi keseruan tersendiri Kalau teksturnya mbak? Teksturnya lebih kenyal juga Kenyal gitu ya? Kenyal Biasanya dibuat osing-masing Sing-masing petis sih Sudah sering mbak beli di sini? Sudah, sudah lumayan sering sudah Denok mengaku hanya iseng memulai usahanya sejak 2 bulan lalu Namun siapa sangka Aktivitas sambilan disela-sela mengurus rumah tangga itu Bisa sukses dan membantu ekonomi keluarganya Untuk panennya bisa setiap hari atau gimana? Iya, setiap hari panen Ini ada berapa baris ini mbak? Ini 4 baris Ini perawatannya mbak? Perawatannya sangat mudah sekali Cukup disiram tiap hari Suri hari disiram Langsung itu ditutup lagi Sudah Untuk sekali panen Bisa sampai berapa kilo? Ini minim 4 kilo Bisa lebih Soalnya ini tiap hari Kalau panen itu mas Tambah hari tambah banyak hasilnya Kalau peminatnya bagaimana mbak? Kalau peminatnya alhamdulillah Selama ini masih banyak Sampai kurang-kurang Garangnya itu Dengan penyiraman cukup sehari sekali Deno bisa memanen hingga 5 kilogram jamur per hari Dari 4 kotak media budidaya jamur miliknya Harga jamur organik tongkol jagung di pasaran Yakni 25 ribu rupiah per kilogram Tommy Iskandar melaporkan dari Jember Dan saudara informasi tadi Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini Atas nama seluruh kru yang bertugas Saya Imam Fawait mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Selamat beraktivitas Dan Selamat beraktivitas Terima kasih telah menonton